Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga siku-siku disini. Kira-kira panjang yang tegak berapa? Dari sini ke sini berapa nih? Berapa panjangnya? Panjangnya berapa? Ini kan disini kan yang Y berarti kan ya. Sebagai tingginya berarti apa min apa? Apa min apa? Apa min apa? F F C plus H Min Min F C C betul. Ini tingginya. Kalau ada suatu kurva, misalkan ini, ini kan gitu ya? Ini 7, ini 3, ya tentu saja pajangnya ini adalah 4. Sekarang yang tegak sudah diketahui. Terus yang mendatar sini, apa ini? C plus H min C plus H min C alias H. C plus H. Berarti kalau begitu sudah tahu kemiringannya ya? Sudah bisa menentukan kemiringannya? Saya tulis di sini. Kemiringan tali busur sama dengan, saya tulis saja, M second, yes. M second, saya tulis rumusnya, M second sama dengan apa per apa. Oke, F, C ditambah H, min F, C dibagi H. Oke, itu rumus kemiringan tali busur. Sekarang, apa yang terjadi seandainya titik K ini berjalan terus, berjalan terus, menyusuri yang kuning ini, kurva yang kuning ini, terus mendekati titik P, hingga pas setitik dengan P. Apa yang terjadi? Garis tali busur itu akan berubah menjadi apa? Kalau seandainya titik K ini berubah atau mendekati ke titik P, maka menjadi garis yang betul. Yang tadi saya tulis itu tadi kan namanya berjalan ke sini, berjalan ke sini, berjalan ke sini, berjalan ke sini, sampai pas di titik ini. Maka, tali busur ini akan berubah menjadi garis singgung. Maka akan saya buat garis singgungnya seperti ini. Kira-kira begitu ya. Ini garis singgung. Saya tulis di situ. Garis singgung. Dan garis singgung itu juga masih punya pemiringan. Kira-kira apa hubungannya antara garis singgung itu dengan tali busur? Ada hubungannya. Kira-kira rumusnya apa kira-kira? Kita lihat. Kita lihat ya, perhatikan ya. Jadi titik K ini, kalau bergerak terus mendekati titik P, maka yang terjadi halnya semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Kalau titik K ini bergerak ke sini, ke titik sini, saya tarik begini, maka hanya semakin kecil. Kalau ke sini lagi, hanya semakin ke sini lagi ya. Sampai ke titik ini, apa yang terjadi? Hanya apa? 0 kan ya? Jadi titik K ini terus berjalan mendekati titik P, maka hanya mendekati 0. Berarti kita bisa tulis kemiringan. Kemiringan. Atau saya kurung. Gradien. Garis. Singgung. Gradien garis singgung. Saya notasikan sebagai M tangen. Jadi ya. Kurang jelas, saya ganti kuning. Rungusnya apa? M tangen. Ternyata hampir sama ini. Saya tulis ulang yang di atas tadi. F C plus H min F C di bagi H. Cuman bahasanya gini. Dalam matematika ada. Seperti yang saya jatuh beli. Bahwa K-nya bergerak mendekati P, maka mengkonsekuensikan H-nya makin mendekati 0. Secara matematis dituliskan ke sini. Nah. Nah. Inilah rumus turunan. Ini rumus turunan ini. Selesai rumus turunan ini. Bisa dipakai untuk semuanya. Tapi rumus turunan yang pakai konsep limit yang agak panjang penyelesaiannya. Nanti akan ketemu rumus praktisnya. Nah. Nanti tapi kita menggunakan rumus turunan yang ini dulu. Ya. Mungkin yang dulu pernah mendapatkan turunan ya. Kalau rumus kayak gini gak pekit. Ini yang akan dipakai terus nih. Sampai halaman seterusnya. Ft plus h min Ft h limitnya hanya berdekati. Itu gradient garis tinggi. Gitu ya. Supaya lebih jelas ya kita harus aplikasikan ke contoh gitu ya. Contoh yang pertama. Saya tulis pulang. Cari. Kemiringan. Garis. Singgung. Pada kurva. Pada kurva. Y. Sama dengan. Ft. Sama dengan. X. Kuadrat. Fungsi apa ini? Fungsi apa ini? Disebut apa? Fungsi apa? Di titik. X kuadrat. Fungsi apa? 2, Fungsi kuadrat dong ya. Fungsi kuadrat melalui titik pusat 0, 0. Atau titik asal. Saya gambarkan grafiknya. Kita diminta untuk menghitung kemiringan titik disini nih. Katakanlah anggap saja ini 2. Terus ininya 4. Nah, lalu berapa kemiringan garis ini? Saya garis. Yes. Nah, seperti ini juga. Berapa tentukan kemiringan garis itu? Jawab. Rumusnya apa? M. Tangan sama dengan limit. H mendekati 0. F C plus 6 min F C per H. Turunnya. Kita masukkan sekarang. Limit mendekati 0. Lihat. Fungsinya ini. X-nya ini. Ini Y-nya. Y-nya nggak usah dipikirin. Ada X-nya 2. Nah, 2 ini sebagai pengganti.